Intro Menjelang kelahiran anak pertamanya, pasangan Lesti Kejora dan Aris Kibilar justru sedang dibuat cemas. Belum punya pengalaman hamil dan melahirkan, Lesti Kejora mengaku selalu berusaha rajin berkonsultasi dengan dokter kandungan. Meski sudah rajin pulang pergi ke dokter kandungan, kecemasan yang dirasakan Lesti Kejora justru belum juga hilang. Dikutip beberapa waktu yang lalu, Lesti Kejora dan Aris Kibilar akhirnya berbincang dengan Irfan Hakim yang sudah berpengalaman mendampingi persalinan sang istri. Dalam perbincangan itu, Aris Kibilar mengaku bingung mencari cara untuk menangani kecemasannya. Apalagi persalinan adalah momen yang paling sakral dalam membangun rumah tangga. Iya, kan bisa dibilang ini proses pertarungan seorang ibu antara hidup dan mati. Ada cemasnya, ujarnya. Melihat kedua pasangan itu begitu cemas, sebagai senior, Irfan Hakim mencoba menenangkan Lesti Kejora dan Bilar. Bismillah aja, semoga lancar, ucap Irfan Hakim. Namun rupanya, kecemasan itu bukan sekedar soal momen persalinan, namun juga soal kondisi janin Lesti Kejora saat ini. Pasalnya, Lesti Kejora mengungkapkan jika kondisi bayi di dalam perutnya kini dalam keadaan genting. Dijelaskan Lesti, dari hasil USG dokter menyebut, jika leher si jabang bayi tengah terlilit tali pusar. Kemarin, ini didikontrol kelilit satu, kata Lesti. Mendengar hal itu, Irfan Hakim pun ikut cemas. Namun, dia percaya jika posisi bayi akan berubah, maka lilitan di lehernya bisa saja terlepas. Dia kan gerak-gerak juga, jadi diusahain bisa meleherkan normal. Bujar Irfan Hakim mengakhirinya. Terima kasih telah menonton!